Namun untuk kita ketahui yang pernah belajar di pondok, ini sudah ada belajar di pondok ini, cuma bukan idealisme namanya Ini sudah ada, ini namanya dur dalam bahasa alamnya, dur, ini namanya tak sul-sur, hata-hata ini ya, tak sul-sur Di dalam kitab, kifayatul awam, karya ad-dusfi, dan kita kepatahat awam itu sangat sering dibantah teori idealisme ini dengan teori materialisme Ini materi, ini ide, Tuhan hanya dalam pikiran Jadi benar-benar orang idealisme itu, pikiran itu berpuasa Nah, pikiran itu berpuasa, jadi pikiran lah yang menyebabkan kita seperti ini, pikiran itu berpuasa Nah bagaimana kita menumbangkan teori idealisme ini, Tuhan hanya di dalam pikiran Tassul-sur, ini tasul-sur, ini tasul-sur Tassul-sur, nah atau mata rantai, ini dur, dur itu langsung, langsung jami dia Dur, artinya langsung muncul, atau muncul secara tiba-tiba Jadi alam ini tercipta secara tiba-tiba saja Tidak ada yang menciptanya, itulah idealisme Kalaupun ada Tuhan, Tuhan itu dalam pikiran Nah, kalau pendapat materialisme ini, everything is matter, segala sesuatu materi Kalaupun ada Tuhan, dia bentuk dalam materi No something without matter Tidak ada sesuatu yang bukan benda Karena Tuhan itu bukan benda, maka Tuhan itu tidak ada Nah itu kenapa idealisme Karena idealisme Tuhan itu hanya dalam hayalan, dalam pikiran Ini tidak ada dalam penyataan Karena itu bergantung kepada pikiran seseorang Pikiran lah yang berpuasa Nah, bagaimana kita menumbangkan keluannya ini Dengan kita tumbangkan pendapat idealisme dengan materialisme ini Ini otomatis akan terbut piadanya Nah, jadi kalau yang punya kitab ke piadera awal Mungkin sekarang sudah ada terjemahannya Jadi bisa terimpas lima Nah, ini tentang DUR dan KASAL SELUKARATAN Nah, menghadapi logika-logika seperti ini Ini yang paling kompulan di wakti Menghadapi orang Muta Zila Orang Muta Zila itu sangat mengandalkan pikiran Dekatnya kepada idealisme Tapi tidaklah idealisme Cuma dekat kepada idealisme Orang Muta Zila itu Istilahnya mengandalkan akal Kata orang Muta Zila Walaupun kami mengandalkan akal Tapi kami lebih memutamakan akal Tuhan Atau Tuhan, maksudnya wahyu Jadi walaupun kami sangat mengandalkan akal Tapi wahyu tidak karena kami tidak akal Cuma karena mereka kami akal-kali Wahyu itu diakal-kali oleh Muta Zila Kalau materialisme ini Dilirik juga sedikit oleh Muta Zila itu Sehingga mereka punya paham Adalah logika di alam nyata Mereka sulit untuk mempercaya adanya Alam kubur, alam akhirat Mereka sulit untuk mempercayainya Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana kita mengandalkan katanya Tuhan berada dalam pikiran Mudah saja mengandalkan ini Nah sebelum kita kandalkan itu Yang paling jauh ini Mengandalkan logika-logika 2 macam ini Nah itu Imang Hanabi Waktu umur 11 tahun Namanya sebenarnya Abu Hanifah Jadi dengan guru-gurunya itu Ternyata perbondaharan kata-katanya Anak umur 11 tahun ini Anak ajaib Makanya banyak orang takut dengan Imang Hanabi itu Dia anak ajaib Jadi ketika orang-orang yang Ateisme ini Namanya kau putri Di bangga itu Ingin berdebat Gurunya enggak mau muncul Katanya aku di belakang saja Kamu muncul wahai Hanabi Abu Hanifah Kenapa? Engkau banyak perbendaharan kata-katamu Yang aku tidak punya kata-kata gurunya Aku hanya mau dihidik kepadamu Tapi kamu mampu menyusun Kata-kata yang indah Masuk dalam demikian orang Muncul lah Coba Abu Hanifah itu Apalagi didampingkan dari gurunya Nah Kata Kata apa? Kata Abu Hanifah Kepada Pak Putri Hei kau Putri Ya Mohon maaf ya Saya tadi malam bermimpi Apa mimpi? Aku bermimpi nampak satu kata kecil Dalam mimpiku itu Kapalnya kecil Tapi bisa bungan parang sendiri Orang masuk sendiri Bungan parang sendiri Dia mengeluarkan parang sendiri Lalu dia menyerang sendiri Akhir lagi kapal Bungan parang sendiri Dia bukan sendiri Nah itulah mimpi saya Kata Imam Hanifah Murnia 11 tahun Apa kata Abu Medri? Hanifah Iya Itu mimpi kamu Itu mimpi orang gila Gila kamu ini Kenapa? Masa ada kapal Bisa membongkar sendiri Mua sendiri Lalu beratak sendiri Mua lagi Bongkar sendiri Apa itu kalau tidak mimpi orang gila Tidak seperti itu Jadi kata Imam Hanifah Hei Bung Medri Kapal kecil Yang bisa menguat barang sendiri Tidak percaya kalian Tidak Kalian katakan aku gila Kamulah yang dilawahi Kenapa? Karena dunia yang begitu besar Yang begitu rumit Kalian katakan tercipta Tercipta sendirinya Tercipta sendirinya Tercipta sendirinya Tidak ada yang mengendalikan Dia tercipta begitu saja Dengan teori Probabilitas Jangan ada kemungkinan Kemungkinan Lalu terjadilah dia Nah Kalau begitu Kelilahnya Tidak masuk akal Kapal kecil saja Tidak ada yang mengendalikannya Kalian tidak percaya Apalagi alam yang begini Busar begitu Rumit dan dasarnya Tidak ada pengendalian Menurut kalian Kalian itu yang Syukur Syukur gila Tertawar Tertawar Tersinggung Tersinggung Apa tadi Komuntiri tanya Profesor-profesor dia itu Tersinggung Eh Abu Hanifah Kenapa? Itu belum akhir Abu Hanifah Abu Hanifah Iya Kamu ini terlalu banyak Mendemati kami Katanya ya Nah Kalau begitu Ada satu pertanyaan Dari saya Ketika Komuntiri Pasti kalian Termasuk burungnya Dibatang itu Tak akan bisa jawab Apa? Pertanyaan saya sekarang Oke Kami percaya Bahwa Tuhan Kamu itu ada Oke Nah Kalau kamu Menembangkan Logika kami Kata Komediaris Tapi Ini satu pertanyaan Yang paling gitu Kamu tidak bisa jawab Apa? Oke Kalau Tuhan kalian itu ada Pertanyaanku berikutnya Apakah Pekerjaan Tuhan itu sekarang Nah Ini pasti guru mulia kan Apa kerjaan Tuhan itu sekarang? Kalau kamu akan mengatakan Menciptakan manjutan bumi Sudah tercipta Kalau tentang menelihara bumi Bumi sudah Bawa begini juga Lalu apa Pekerjaan Tuhan itu sekarang? Oh itu pertanyaan kalian Ya Karena pertanyaan ini Super berat Yang bagusnya Katanya yang menjawab itu Naik ke podium Karena anda yang bertanya Anda berada di bawah Izinkan saya menerang anda ke podium ini Karena saya kecil Pendek Nah tampak oleh orang Saya jawab dari sini Biar saya naik ke podium Boleh atau tidak? Boleh, boleh Silahkan Turunlah Orang tadi Naiklah Di mahan nabi tadi ke Wajibah Tadi ke podium Nah Coba ulangi pertanyaan anda Setelah anda berada di bawah sekarang Saya menjawabnya dari atas Ya Apakah pekerjaan Tuhan itu sekarang? Jawab oleh imam hanabi Pekerjaan Tuhan sekarang Ialah Menaikkan orang yang benar Menurunkan orang yang salah Karena saya benar Saya dinaikkan oleh Allah Anda salah Allah yang menurunkan Itulah pekerjaan Tuhan Di saat sekarang Wah Setelah Begitu hebatnya dia Allah itu membela yang benar Menurunkan yang salah Betul-betul Pukul orang-orang dari semua ini Karena abdari segi apa saja Maksudnya Semuanya dipukul oleh imam hanabi Jadi sebetulnya Nabi itu kena di fikir dia Akhir tahu Logika ini Tapi akhirnya Dia kecenderungan mengumpulkan hadis-hadis Tentang fikir Sehingga Orang menamakan dia Mazhab Hanafi Mazhab fikirnya Padahal fikir yang dia buat pertama itu Fiki Akbar Fikirnya beda Banyak logika Kenapa dia banyak logikanya Kurang hadisnya Kenapa Pertama kan dia jauh dengan berkabal Jadi untuk menguapkan hadis Banyak-banyak itu Dia tidak sempat Kena jauh Asalnya dari Ini orang bangdan 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 irah jauh itu Dari Arab Saudi kan Jadi kuat ya kan Apalagi dulu Ya dulu Neonta ya Oh berapa bulan kali itu Berapa minggu Nah jadi Maha Nabi ini Si bayi ajaib Anak ajaib ini Menjadilah menjelah Sebagai imam yang besar Namanya Imam Panah Ya Nah Dia menumbangkan Idealisme Nah sekarang Di zaman modern Muncul Idealisme ini Katanya Tuhan Berada dalam Pikiran Nah sekarang bagaimana kita menumbangkan Nah kita tanya aja Sepada orang Betul Tuhan itu berada dalam pikiran Iya Betul Pikiran itu Anda itu berkuasa Iya Nah Sewaktu anda bayi Anda punya pikiran apa Nah Waktu bayi Belum punya pikiran Nah Tapi anda ada kan Ada Mana dulu Memikirkan itu daripada anda Lebih dulu ada Daripada berpikiran Nah kalau begitu Bukan pikiran yang berkuasa Kalau pikiran yang berkuasa Berpikiran kita dulu Baru kita ada Nyatanya Bayi ada dulu Baru dia berpikiran Malah itu bukan pikiran yang berkuasa Lalu pikiran apa Pikiran hanya menyebabkan Seseorang Menjadi tahu Nah Bukan dia berkuasa Tapi hanya sekedar Menjadi tahu Nah itu makanya Karena kita pikiran Berikan diri awal Ya Apakah yang kita takkan berpikir Pertama Timbulnya satu kesadaran Yang kedua Menimbulkan rasa tahu Dan menimbulkan rasa ingin tahu Jadi pikiran ini Kasih ingin tahu Di dalam bahasa Inggrisnya Tersebut dengan Curiosity Jadi manusia ini adalah Makhluk membongkar rahasia Apanya rahasia itu membongkar Nah itu itu darah Nggak boleh Emang ini laginya itu Kenapa? Kenapa? Kenapa rahasia Jadi Manusia ini adalah makhluk Ingin tahu rahasia Itu sebabnya Hawa itu dimakanya 20 ribu Kenapa? Di dalam-dalam Tersebut dengan rahasia Apa sih? Ya rasa ingin tahu Itulah yang terwariskan kepada kita Tersebut dengan rasa ingin tahu Ingin mencoba-coba Tapi jangan salah coba Nanti tercoba pada narko Narko Bapakaya Iya kan? Kalau kita ingin tahu Coba pula kayak apa ya Tenggit narko Bapakaya Jangan Tapi pikiran ada Itu doang Pasti Ingin tahu Pasti ada Ingin tahu Coba Tapi jangan lagi Itulah pentingnya Akhla Itulah pentingnya Moral Jadi Ijarisme Jadi sudah tumpang Ijarisme ini Bahwa Pikiran itu tidak berkuasa Ya Kalau Pikiran menyembahkan segala Jadi ada Mana yang lebih dulu Ada dulu Atau pikiran dulu Ternyata ada dulu Baru lebih Pikiran Kalau pikiran berkuasa Ada pikiran dulu Baru kita jadi Jadi ada Jadi tidak Nyatanya ada dulu Jadi adanya Allah itu Bukan sebabkan adanya Pikiran manusia Adanya Tuhan itu Bukan dalam pikiran manusia Cuma kesadaran manusia Apabila dia memikirkannya Nah Kembalap Teori Idearisme Pikiran Tidak berkuasa